Hai 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 otolovers ketemu lagi dengan channel Mahendra big bike channel yang membahas seputar otomotif tapi sebelum kita lanjut jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik lainnya bikin heboh sosok skutik maksi terbaru tahun ini baru aja resmi meluncur nih brosis desainnya lebih sangar loh baru-baru ini muncul sosok skutik baru yang memiliki desain ala Yamaha N-Max dan sekaligus Yamaha Lexi brosis dimana pada bagian depan dari skutik maksi ini memiliki desain yang agresif dengan siluet-siluet tajam pada bagian fairingnya yang sekilas juga terlihat serupa dengan Yamaha X-Max lalu untuk bagian headlampnya terlihat menggunakan dual headlamp dengan pencahayaan Pro G LED dan terdapat juga di RL list pada bagian headlampnya beralih ke bagian panel instrumennya menggunakan instrumen TFT 7 inci yang cukup lebar dengan fitur smartphone Connected lanjut pada bagian dek bawah skutik ini meskipun bergaya ala skutik maksi tapi pada bagian dek bawahnya terlihat rata yang serupa dengan Yamaha Lexi sedangkan untuk bagian bodi pada motor ini terlihat cukup bongsor namun masih terbilang sedikit lebih ramping jika dibandingkan dengan Yamaha X-Max lalu di bagian stop lampnya terlihat memiliki desain yang futuristik dan sekaligus minimalis dengan bentuk strip yang melengkung serta sistem full LED hadir di segmen skutik maksi EV pada skutik ini dibekali tenaga listrik berkapasitas 12,5 kW dan torsi 50 nm dimana pada skutik ini mampu mencapai kecepatan puncak hingga 110 km per jam dan daya tempuh baterai 120 km hingga 200 km lalu untuk urusan kaki-kaki dan suspensi pada bagian depan menggunakan suspensi teleskopik dengan velg aluminium alloy dan sistem pengereman jakrem dan di bagian belakang menggunakan dual shock dengan velg aluminium alloy dan sistem pengereman jakrem juga oh iya bro sis setelah mimin selidiki meski pada skutik ini memiliki aura desain yang mirip dengan Yamaha Lexi dan bahkan Yamaha X-Max sekalipun tapi ternyata sosok pada skutik ini bukan dari keluarga maksi Yamaha melainkan dari pabrikan Ion Singapura yang berlabel Mobius nah jadi kira-kira gimana nih pendapat kalian mengenai skutik ifi bergaya maksi dari Singapura ini bro sis tulis dong pendapat kalian di kolom komentar sekian info otomotif kali ini dan jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik dan terupdate lainnya mwah 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 Terima kasih telah menonton!